Yury Hardlock, itu pasti adalah game yang sulit untuk bermain ke akhirnya. Ya, ke akhirnya, tapi ke mulai juga. Walsami adalah tim yang baik, mereka punya pemain yang baik, dan mereka bermain bola yang baik, dan dari mulai... Dual Indonesia versus Curacao pada FIFA Matchedai terancam sepi penonton. Ini merupakan buntut dari gagalnya skuad Garuda bermain di Jakarta International Stadium, JIS. Indonesia menghadapi Curacao dalam dua laga FIFA Matchedai. Pertama, pada 24 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. It, BLA. Kemudian yang kedua, 27 September di JIS. Akan tetapi, Ketua Umum PSSI Mocamat Iryawan membantahnya dan mengatakan dual digelar di Stadion Pakansari. Tak lama kemudian, hal tersebut dikonfirmasi Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dia mengungkapkan JIS belum layak menggelar pertandingan selevel FIFA Matchedai. Terutama dari segi keselamatan infrastruktur dan sirkulasi aktivitas terkait pertandingan. Para netizen yang kecewa meluapkan komentarnya di dua postingan terakhir PSSI. Padahal kedua postingan itu berisi Momen ulang tahun bintang timas U19 Marcelino Ferdinand dan ajakan untuk meramaikan Stadion Gelora Bung Tomo. Surabaya jelang kualifikasi Piala Asia U2020-23. Sebagian netizen menyangkut pautkan pindahnya ke stadion yang ada di Jawa Barat ini dengan rencana politik dari sang ketua umum. Ada juga yang tidak suka karena kedua stadion kerap banjir ketika diguyur hujan lebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!